Intro Ya masih dari kawasan Puromanku Negara Jawa Tengah Masih bersama saya Mayfri Syari dan juga Dan juga bersama dengan saya Javier Justin Dan bersama kami siang hari ini sudah ada Mas Bapak Bang Roy Martin Luar biasa sekali Ini saya bisa melihat di usia yang ke 70 ya Bang Masih sangat awet muda aktif sekali Memang muda Yes benar sekali Oke dan disini juga Tadi hadir langsung mengucapkan sudah selamat kepada Bapak Presiden Jokowi Benar Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir Tadi perjuangannya berangkat dari hotel Dua jam Iya dua jam Masih antri saya terpaksa 200 meter dari sini Saya jalan kaki Jalan kaki benar Saya keluar dari bus Tapi ternyata dikroy oleh masyarakat Foto-foto Bisa lari Aini masuk Dan ternyata antrinya begitu panjang Tapi sebuah kehormatan Sudah ketemu Sudah ketemu Sudah ketemu Dan yang luar biasa buat saya Saya diminta foto oleh Bu Iryana Luar biasa Tidak banyak ya Pak Jokowi bilang Matenwon Atas Sarawonya Itu sebuah Presiden Matenwon Atas sebuah Matenwon Pak Jokowi Bu Iryana Mungkin singkat saja Pak Roy Harapannya nih untuk Mas Kaisang dan juga Mbak Erina Untuk Mas Kaisang dan Pak Erina Selamat hidup berbahagia Rukun-rukun Amin Dalam setiap perkawinan pasti ada Liak-liak kecil Gelombang-gelombang besar Tapi apapun itu Bisa diselesaikan dengan Power of love Kekuatan cinta Terima kasih banyak Pak Roy Sudah bercerita disini Tadi sudah langsung bertemu dengan I love you too Pak Roy Baik terima kasih silahkan Pak Roy Nah kalau tadi Pak Roy sudah cerita bahwa Ini adalah satu bentuk The power of love Kalau kita lihat bagaimana kemudian Kemeryahan Penerimaan Antusiasme warga Solo Dan juga masyarakat Jawa Tengah Terhadap apa ya Iring-iringan Semarak dari pernikahan Mas Kaisang dan juga Mbak Erina Ini juga merupakan bentuk The power of love Dari warga Jawa Tengah Siap Nah kalau bicara soal The power of love warga Jawa Tengah Oh iya salaman dulu Silahkan Boleh dong Boleh-boleh ditampilkan Boleh bercerita Nah Luar biasa Masih sudah tahu dong Ini yang ada di hadapan kami Siapa Silahkan Silahkan berfoto Katanya mau foto bareng dulu Nggak apa-apa Kita nunggu dulu Kalau lihat dari ciri-cirinya Walaupun tampak belakang Sudah tahu dong Kira-kira siapa Silahkan Bapak dan juga Ibu Silahkan Ibu Selamat siang Kini kita disambut langsung Di Jawa Tengah Bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranawada juga Ibu Sehat Bu Pak Boleh silahkan Bu Sehat ya Iya 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 Saya ini ngefans sekali dengan Bapak Pak kita pernah ketemu di pesawat Saya nggak tahu Bapak ingat apa lupa Saya yang pakai baju orange pas itu Tapi yaudahlah Ini ngefans saja gitu Berarti tadi begitu tiba disini Kan juga beberapa waktu yang lalu Sudah sempat bertemu dengan Pak Presiden Dan ini dilaksanakannya di Jawa Tengah Sebelum mungkin kita nanti bahas Soal bagaimana The power of love Dan juga kecintaan Masyarakat Jawa Tengah Kepada keluarga Presiden Jokowi Dodo Kita mau tanya dulu Tadi udah sempat ucapin selamat belum Pak Ganjar Sudah ya Pak Apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi Pak Salaman gitu Selamat ya Pak Pak Presiden Bersama keluarga selamat Iya 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 Kan gitu Iya iya Masa ngobrol nanti gimana Iya benar 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 Berusaha untuk menyapa seluruh tamu ya Seluruh audiensnya Wah sambutannya luar biasa lah Oke kalau Mas Kaisang tadi Bilangnya apa Pak Terima kasih Pak Gubernur gitu Dan dengan gayanya Mas Kaisang itu memang cengengesan Cengengesan ya Pak Itu menyenangkan gitu Iya asik sekali Iya 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 Tapi kan kalau bicara soal Mas Kaisang Mas Gibran Kemudian Pak Jokowi Mbak Ayang Ini kan memang Tumbuh besar juga disini ya Iya iya Ini adalah tempat mereka lahir Bertumbuh begitu Melihat bagaimana Kemudian warga Jawa Tengah Ini benar benar menunjukkan Antusiasmenya Tadi kalau kita lihat Kirap Ini memandangnya seperti apa Ibu? Kalau kami ya Kebetulan di keluarga Kemarin juga ngadain kayak Semacam nobar lah Ya karena prosesinya Itu kan benar benar Prosesi budaya Jadi itu juga sekaligus Memberi pengetahuan kepada anak-anak Ini loh Midodara ini seperti ini Siraman Kan sekarang jarang sekali Upacara yang benar-benar Lengkap seperti itu Jadi luar biasa sekali Kita juga yang di rumah Ikut terharu Ketika beliau Ibu Sama Mas Kaisang itu Menitikan air mata ya Kita ikut terharu juga Semuanya ikut terharu Sangat sekali lah Inilah kekayaan budaya Indonesia Kekayaan budaya Indonesia Jadi kalau tadi pesannya Bu Atiko adalah Ini tuh adalah momentum Sebenarnya kita bisa Lebih kenal lagi dengan budaya ya Bu ya Itu dia Ini adalah momentum Bagaimana kita yang generasi muda nih Tidak boleh lupakan budaya Gitu ya Bu Atiko ya Dan setiap prosesi itu Ada filosofinya Ada maknanya yang luar biasa sekali Itu dia Jadi ya tugas kita untuk mencari tahu Dan juga melestarikan budaya ini Jangan sampai hilang ya Tapi akhirnya jadi nostalgia gak sih Pak Ganjar dan juga Bu Atiko Beberapa puluh tahun yang lalu Saat momen-momen seperti ini Saya Nostalgia apa Kita itu Prosesinya Prosesinya beda Kita cuma di rumah Kita kan pahe gitu Saat itu seperti apa berarti Ada saat yang sama Apa itu Pak Kita sungkeman Kita menitikan air mata Tapi istri saya ini Pada saat saya lamar Sudah yatim piatu Iya Jadi memang suasananya beda Suasananya beda sekali Ketika hijaban Jadi semuanya Ingat sama orang tua Oh iya Betul Betul Dan momen Tanggung jawab untuk membahagiakan Langsung ke bapak semua Iya betul Oh iya betul Mantap di coba ibu ya Tapi Kalau melihat Harapannya Kedepannya Terhadap Pernikahan dari Mas Kaisang Dan juga Mbak Irina Ini seperti apa Mungkin bapak dulu Baru nanti ibu Atau ibu dulu Kayaknya ibu dulu ya Pak ya Soalnya udah kasih kode Perempuan harus duluan Semoga langgeng ya Sampai kakek nenek Apa Diberi Ngomongan Karena kalau saya lihat tuh Menyenangkan sekali Cucu-cucunya Pak Presiden itu ya Sangat Akrab satu sama lain Tentu Ini juga harapannya Karena menikah itu kan Bukan cuma dengan Si pasangan Tapi dengan keluarga besar Betul Betul Dari kemarin itu Memang mencuri momen sekali ya Tadi aja di awal Rangkaian acara ya Bu Kita lihat bersama Bahwa Janetta sama Sedah Mirah Memimpin ikut di Pelaminan Benar ya Bermain-main begitu aja Tapi tetap spotlightnya Ada pada kedua mom pelayan Ini unik karakternya gitu Nah mungkin Pak Ganjar Sebagai sosok yang juga Akrab dengan Mas Kaisang Apa nih Wejangan-wejangannya Buat Mas Kaisang Gak usah diupet janun Mas Kaisang udah tau itu Saya hanya anu aja Tertarik dengan prosesinya aja Oh iya Sehingga ini menjadi Peristiwa seni Budaya Pertunjukan Yang seluruh masyarakat melihat Dan kelihatan gak Tadi ekspresinya Kedua mempelai Lebih sorry Iya kan Bu Sempet pas dah jalan Gini loh tadi Oh iya tadi Iya luar biasa Orang positifnya luar biasa Kedua mempelai Iya 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 Jadi masyarakat merasa juga Apa Merasa Perkomunikasikan pesan-pesannya Baik yang sifatnya Lahir maupun batenya Benar benar Maka eye contact diantara mereka itu Menunjukkan Kedekatan dan semua Menikmati Suasana yang sangat meriah ini Iya iya Luar biasa Luar biasa ya Kami juga jadi penasaran Sebenernya kalau sosok Kaisang dan Erina tuh Di mata Pak Ganjara juga Buatiko tuh Yang dikenal tuh yang seperti apa sih Yang tadi Guyonan ya Pak ya Kalau Mbak Erina Saya belum kenal Oke Baru salaman tadi Tapi kalau kita bicara Mas Kaisang Ngocol orangnya Iya 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 Dia ngocol sama siapa-siapa Sama bapaknya begitu Sama orang begitu Tapi dengan orang lain Kelihatan dia menunjukkan kesantunannya Sangat hormat Iya 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 Mas diberan sama keluarganya Begitu Jadi ketemu siapapun Nunduk Cium tangan Luar biasa Kalau Mbak Erina Yang saya tahu Dari anak saya Kebetulan anak saya di UGM Itu Yang jelas Bukan Bukan Anak saya masih di semester lima Dia sosok cewek yang sangat cerdas ya Sangat cerdas Persasinya luar biasa Iya persasinya luar biasa sekali Tentu ini menginspirasi perempuan yang lain Betul Untuk bisa menjadi cerdas Itu ya Kuncinya adalah Bagaimana kata Buatiko adalah Sebagai perempuan Ini juga menjadi sosok perempuan yang cerdas Tidak hanya aktif Di bidang pendidikan Tapi kan ini persasinya banyak juga ya Pak Bu Aku ditunggu bis Oke baiklah kalau gitu Sebenarnya kita masih Masih tetap mau ngobrol Tapi Pak Ganjar sama Ibu Mau lanjut lagi ya Untuk mas Yuki selanjutnya Mas Kaisang Mbak Erina selamat Semoga langgang selalu Terima kasih banyak Pak Ganjar Dan juga Ibu Atiko Terima kasih banyak Terima kasih Bapak Ibu boleh Saya mau Oke Saya mau ambil Mikrofonnya Terima kasih banyak Bapak Ibu Seru ya Mereka mau bisa lihat Bagaimana cuaca ini Semakin terik Tapi hubungan mereka Kedekatan mereka itu Bikin adem Ya gak sih Saya berharap Puan D bisa seperti itu Sampai tua Benar sekali Memang kalau sosok pasangan yang tadi itu Kalau kita lihat ya Beberapa kali Saya juga follow Social media dari Pasangan yang baru saja Bersama kita Itu suka sepedahan bareng Suka main bareng Terima kasih banyak Pak Ganjar Terima kasih Bapak Ibu Nah yang satu ini Sudah pakai best cup Nah Silakan Wah lihat nih Romantisnya tetap sampai sekarang Sama seperti yang tadi Izin Ibu Nur Asia Dan juga Bapak Sandiaga Uno Sudah ada di samping saya Ini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salaudin Uno Dan juga Pok Nur Yang ada di sampingnya Tadi kalau saya lihat Sebenarnya momen Yang terekam oleh kamera Yang bisa kami saksikan dari jauh Saat foto bareng Menteri-menteri Lesehan Tadi lesehan Nah itu boleh cerita dulu Bang Sandi Seperti apa sih tadi Keseruannya Kayaknya kalau lihat dari jauh Seru banget Ya kan kita sebetulnya tugas nih Kita harus Among tamu Dan sudah berdiri dari jam 8 Dan Sekitar setengah jalan itu Pecah akhirnya Karena pengen foto semua Ya 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 Jarang-jarang kita Menikmati Suasana kebersamaan Seperti ini Benar Dan setting yang Sangat indah Juga kedua mempelainya Cantik-cantik Dan ganteng-ganteng Kedua mempelai Dan kita mendoakan Sakina mawadah Warahmah Ya Oke Mungkin apakah dari Bapak Sandiaga Uno Sudah lari pagi hari ini Mengeliling kota Kolo Tadi sudah lari 7 kilo Wow Sempat ya Pak ya Sampai ke daerah sini Dan sempat ngerasain Card Free Day juga Betul Untung tadi tidak terjebak Karakan ya Pak ya Ya waktu kirapnya Ya tentunya Apa ditutup jalannya Tapi Ini dampaknya terhadap UMKM Dan ekonomi lokal Terasa Dan Kulinernya enak-enak ya Nonnya Tadi sudah nyobain apa saja Oke Seperti biasa Selat Solo Ya kan Rasnya Terus Tengkleng Ya kan Terus Apa lagi tadi ya Bang Kesukaannya apa Makanannya disini Oke apa itu Pak Enak dan enak Bang Enak dan enak Bang Setuju sekali Tapi kalau Bu Nur tadi kan Sudah sempat salaman Berarti kan dengan Pak Presiden Bu Iryana Kemudian juga Kedua Mempelai Mas Kaisang Dan juga Mbak Erina Tadi nyampaikan pesan-pesan apa Atau ada yang disampaikan Saat salaman itu kan Biasanya ada Selamat aja sih Bahagia Dan kita sempat Ngedoain sih Supaya dapat Ngomongan Secepatnya gitu Pak Biar yang Putranya dapat Putra yang soleh dan soleh Amin Amin Atau mungkin harapan kedepannya Tadi kan mungkin ngobrol Nggak bisa panjang lebar Ibu Bapak Mungkin boleh disampaikan juga Ya kita Mendoakan Kedua Mempelai Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadawarahmah Dan kita sangat berterima kasih Ikut Dilibatkan Di acara Hajatan Bapak Presiden Dan kami melihat Ini memberikan inspirasi Karena Destinasi Apalagi settingnya ini adalah Tentunya Di Poro Mangkunegaran Di Mangkunegaran Dan ini Kita punya banyak Keraton-keraton Di Nusantara Yang mungkin bisa juga Menjadi destination wedding Dan Kalau perias Dilihat ini Pada penuh semua Sibuk semua Baju-baju daerah Okupansi hotelnya Penuh 100% Dan kuliner Maupun juga Fashion Di Sekitar Solo Raya ini Habis terpesan Jadi menurut saya ini Dampak yang baik Buat ekonomi kita Mudah-mudahan Segera bangkit Apalagi para wisata ini Dua tahun Di Hantam pandemi Ini Mulai menunjukkan Geliatnya Dan Mudah-mudahan Lapangan kerja Banyak tercipta Amin Dan mudah-mudahan Kedepannya Semakin banyak Wedding-wedding yang tradisional Memusung tema adat Oh iya Saya lupa ini Budaya dan adatnya ini Sangat kental Jadi kalau kita lihat Saat Priwet Ini foto-fotonya Di destinasi Wisata Dan memakai Pakaian-pakaian daerah Pakaian adat ya Pak Sabang sampai merauke Pakaian-pakaian adat Mengangkat kearifan lokal kita Jadi ini jadi satu poin positif Yang bisa jadi pelajaran juga ya Bisa dimanfaatkan juga peluangnya Terutama bagi UMKM Dan juga perekonomian Karena kalau kita tahu Memang ada panggung-panggung Yang juga isinya adalah UMKM ya Pak Sandi ya UMKM dan para budayawan lokal Para seniman lokal Dan juga band-band lokal Juga ikut manggung disini Benar Oke Bu Nur apa nih Harapannya gitu Kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina Ya mudah-mudahan mereka Akan bahagia selalu Dan bisa menjadi panutan semua Amin Amin Luar biasa ya Satu pengalaman yang Apa ya Sangat Menyejukkan hati Kalau disini memang Dari tadi kita terik cuacanya ya Mataharinya ada lima ini Ada lima Tapi itu makin menghangatkan Suasana disini ya Kalau seperti ini Momen-momennya jadi Nostalgia juga gak Waktu saat itu menyelenggarakan Tasyakuran begitu Antara Bang Sandi dan juga Waktu kita nikah 26 tahun yang lalu Kita nikahnya jauh Lebih sederhana Tapi Ya tentunya pasti teringat Dan kebetulan kita juga Melaksanakannya di hari Minggu juga Oh hari Minggu juga Di hari Minggu juga Pas Kebetulan Dan Tentunya Ini juga jadi belajar Karena mungkin beberapa Waktu ke depan kita mau Juga harus menikahkan Anak seluruh Baik luar biasa Nah yang saya dari tadi penasaran Ini saya mau tanya Bocoran sama Bang Sandi Dan juga Bunur sebelum nanti kita Sudahi wawancaranya Tadi kan sudah banyak nih ya Jajaran catering-catering yang ada Sudah sempat nyobain belum Bang Sandi? Udah Udah dan Saya lihat catering-nya Kerjasamanya luar biasa Ada beberapa catering Yang dilibatkan Ada makanan Lokal Tapi juga ada makanan Jepang Ada tempura Yang dikemas Ada dimsum juga Jadi ada makanan Itali Ada lasagna Jadi ini juga Walaupun kental Kearifan lokalnya Tapi juga ada Sisi internasional Dan kekiniannya Ada fotobus juga Oh Tadi ada foto-foto barang Ada foto-foto barang Ada foto-foto barang Jadi pusin ya Puas pokoknya kita Silahkan Bunur Seru Pokoknya seru deh Something different Something different Oke Untuk Bang Sandi Tidak ada jaga makan Atau gimana? Wah Dietnya Tidak di Tidak hari ini ya Tidak Dikenakan hari ini Disini nanti Kita mau Makan sepuas-puasnya Tapi Tentunya nanti Bisa olahraga lagi besok Baik Karena tadi favoritnya adalah Selat Solo Saya punya pantun Buat Bang Sandi Kalau untuk Bang Sandi ini Ini gak lengkap ya Harus pantun Kalau belum ada pantunnya Oke silahkan Sudah saya siapkan Jangan lupa cakepnya ya Oke siap Minum daun di kota Solo Cakep Jangan lupa makan selat Solo dulu Cakep Selamat siang Pak Sandi Pak Sandiwaga Uno Dan juga Pak Nur Uno Apa kabar Semoga semuanya Sehat selalu Jalan-jalan ke Surakarta Terima kasih Transmedia Sudah tolong pariwisata Wow Wah Wah Cakep banget itu Jalan-jalan ke Solo Cakep Ajatan Pak Presiden Bikin kita happy loh Wah Benar-benar happy Dan rasanya Terima kasih Kami semua yang ada di sini Merasakan kemeriahan Keseruan Dan juga suasana happy-nya ya Terima kasih banyak Terima kasih Bang Sandi Dan juga Pak Nur Boleh itu Saya sudah dikode Katanya harus teaser ke Komrek Mungkin Pak Sandi Dan juga Pak Nur yang bilang Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Karena program spesial Akan segera kembali Jangan kemana-mana Karena program spesial Hajatan Bapak Presiden Jokowi Akan segera kembali Terima kasih banyak Pak Sandi Pak Nur Terima kasih Pamit dulu silahkan Terima kasih banyak Terima kasih